Halo, gue Denisa. Lo semua lagi menyaksikan Bring Us Your Records di YouTube channel Miller's Records. Mungkin pas 2016, pas lulus SMA, waktu itu lagi main di rumah keluarga besar, terus ada satu wardrobe gitu, itu kayak isinya full file-file penting keluarga gitu kan. Terus paling bawah tuh ada dua box gede, itu semua vinyl-vinylnya pade gue yang gak dipakai lagi, isinya tuh kayak Classic Rock, Eagles, Led Zeppelin sama Beatles ya banyak. Nah dari situ kayaknya kayak mulai mikir apa gue beli vinyl player ya buat nyoba nih, itu dari situ sih sampe sekarang. Terus kenapa ngelanjutin hobi ini juga gara-gara ada bedanya sih kayak emang collectible aja sih. Kenapa, mungkin banyak orang nanya kenapa gak kaset atau vidi gitu. Ya itu juga made for media yang beda tapi menurut gue vinyl tuh yang paling ada wow faktornya aja sih. Sekarang kayaknya gak pernah item tapi mungkin di angka 70-an kali ya. Tapi banyak juga yang gue udah trade, banyak juga yang lagi disimpen temen gitu. Jadi gue sama temen-temen suka kayak yaudah coba dulu gantian, kalo nyaman ya gantian permanen gitu. Tapi ya belum sampe 100 sih. Eh bentar lagi. Amin. Banyaknya sih dari koleksi om gue yang dulu tuh banyak Classic Rock sama banyak Jazz Blues dulu gitu. Tapi buat koleksi pribadi sih gak pernah ada genre spesifik gitu gara-gara kayaknya gue juga gak ada satu fokus yang gue emang dengernya ini mulu gitu. Apa yang gue liat, apa yang gue lagi dengerin dan gue lagi digging atau digging online pun. Maksud gue langsung, gue orangnya spontan kan. Itu penyakitnya sih. Suka apa, tiba-tiba beli gitu. Jadi kayaknya gak ada genre spesifik. Apa yang, kalo ada satu album yang gue suka banget itu gue kasih beli. Kalo online sih enaknya tuh tiba-tiba aja ada yang rare juga sih bukan di digging aja. Kayak, apa, example gue pernah tengah-tengah kerja lagi bosen buka tokpadnya Miller. Tiba-tiba ada yang new stock gitu, Deftones yang cover itu kan jarang banget gitu. Nah, hal-hal yang kayak itu bisa save, bisa langsung kontak adminnya, bisa di-keep gitu. Itu enaknya sih. Terus sekarang banyak tempat yang bisa pre-order juga itu yang bikin mudah kali ya. Dan lebih bisa nabung kalo online. Tapi kalo offline tuh kayak, kalo nemu yang rare atau emang yang lo pengen banget. Itu kayak, oh ya senangnya beda sih. Kayak gue merasa jadi bocah di toko permen gitu. Kayak euforianya. Itu sih. Paling seru kayaknya so far di ini deh, waktu masih rame di Jalan Surabaya. Itu jujur gue gak ada yang gue nemu yang, Oh gue emang dengerin ini nih. Tapi lebih ke, oh bokap gue pernah dengerin ini. Atau pade gue suka ngomongin band ini. Terus banyak juga yang gue nemu-nemu di Jalan Surabaya tuh. Band-band Indo Jadul yang gue belum pernah dengerin gitu. Atau kayak mixtape orang yang bikin sendiri di vinyl gitu. Itu kerennya sih. Kayaknya ada pro, ada connya sih. Kayak pronya emang anak-anak muda, angkatan gue sebelah-sebelah ke atas gitu. Bisa ngerasain dulu tuh gimana. Terus bisa mungkin ada hobi yang lebih, apa ya. Ada, bukan war factor tapi emang itu historical gitu. Terus belum kayak digging-digging yang lebih jadul-jadul itu kayak timeless banget sebenernya. Terus kalo buat masa duit emang itu sih yang mungkin yang bikin gue lebih harus stop terus mikir. Gak boleh impulsif kalo digging. Soalnya mungkin di tempat lain tuh ada yang lebih murah atau di tempat lain ada yang lebih kondisi bagus gitu. Tapi so far kalo buat kayak artis-artis lokal itu menurut gue menarik banget. Soalnya sekarang kan dari awal tuh mungkin kaset dulu ya. Walaupun kayak musisi yang sekarang gitu. Tapi pelan-pelan kan juga mereka bikin vinyl kayak yang gue masih incerin sih white shoes. Kemarin kayak gak kedapetan. Tapi hal-hal kayak gitu bikin bangga sih kayak musisi lokal sekarang step up banget di analog. Apa ya? Hard, hard, gue apa namanya? Merchandise juga sih itu. Kayak marketing. Sepuluh vinyl favorit gue yang gue bawa hari ini. Gue pertama bawa Mac Miller Blue Slide Park. Kenapa gue bela-belain punya ini? Gue namunya kayaknya pas digging juga di Jakarta. Dia tuh salah satu rapper favorit gue. Dan apa ya. Dia sempet jadi role model gue juga kayak. Dia orang kulit putih tapi bisa on the game gitu. Di rap history juga. Menurut gue selain M&M dia juga favorit gue banget. Ini tuh track favorit gue has got to be still Blue Side Park. Saya gak tau kayak yang paling empowering gitu. Pas dia meninggal gue sedih banget gue inget. Pas dia meninggal tuh gue lagi hotel kampus. Terus gue di Grab gue seadanya nangis. Love you Mac Miller. Terus kita ada Interpol yang antik. Ini tuh favorit gue dari mereka sih. Kenapa ya? Gue tuh telat banget nemu mereka. Gue nemu mereka tuh dari playlist temen gue. Tengah-tengah pandemi. Ini tuh yang nemenin gue skripsian. Menurut gue ini apa ya. Band yang lumayan gak tua banget. Personalnya emang tua sih. Tapi bikin lagu empowering banget gitu. Ini kayaknya bucket list gue tuh. Sebelum mati gue harus nonton mereka. Maupun itu di luar negeri. Mau dimana. Gue harus samperin mereka. Gue harus. Vinyl ini harus ada tanda tangan satu hari. Amin. Track favorit gue disini tuh. Come here. Terus gue suka banget. Ada Braille-nya gitu. Eh bukan Braille. Ini apa ya? Morse code ya? Iya Morse code. Sorry. Bukan Braille. Braille beda lagi. Terus kayak simple banget dalamnya. Cuman text. Mereka tuh covernya selalu simple banget. Tapi isi albumnya. Yang gila. Next. Kita ada Deftones yang covers. Ini favorit gue tuh. Yang sleepwalk. Dia tuh. Nge.. Apa ya? Nge cover. Kalo gak salah itu lagunya Beach Boys. Dan itu gak ada vokalnya. Cuman ada instrumental. Tapi. Walaupun cuman 2 menit 30 detik. Itu bikin. Apa ya? Lagu yang tadinya. Pantai banget. Jadi. Ada shoegasnya gitu. Ini keren banget. Gue inget. Gue lagi tengah-tengah. Kerja. Gue kan part time di coffee shop. Deket sini. Di jalan sini juga. Lagi gak ada customer. Terus gue ngeliat. Talkpad-nya Millers. Terus gue ngeliat. Tiba-tiba ada. Gue lagi. Gue nyari. Vinyl Deftones tuh dari dulu. Tapi. Juga gak pernah nemu yang ini. Ini rare doingnya waktu itu use. Terus. Gue bilang ke adminnya. Mas. Tolong di hold. Nanti gue kesana. Langsung. Abisif gue lari. Sini. Dan dapet. Gue seneng banget. Waduh. Tapi yang ini. Yang enak juga. Simple man. Sebenernya juga. Side B nya sih. Yang gue suka. Sebenernya. Gue gak fans banget sama Deftones. Tapi. Kayaknya. Kalo ngomongin album. Terenak. Gue lebih suka. Yang ada Cherry Waves nya itu. Enak banget. Nah. Nih. Kayaknya ini kebanggaan. Gue. Tahun lalu. Dapet ini. Gue dapet ini tuh. Buat Natalan. Gue tuh Swifties. Dari. Gue SD. Dari. Dan. Pas dia. Announce. Dia bakal. Ada Taylor's version. Kayak. Pas Fearless tuh. Fearless gue suka. Tapi. Kayaknya gak. Se impactful itu. Di childhood gue. Gitu. Red tuh. Yang bener-bener gue lagi. Ini jaman gue. Puberty. Kayaknya deh. Kayak. Gue udah mikir-mikirin. Ini itu. Udah. Apa. Nanya ini itu. Kan. Tentang hidup. Tentang cowok. Tentang apapun. Gila. Gila. Kenapa. Ini. Attach banget. Buat gue. Gara-gara. Gue dulu tinggal di Bangkok. Dan. Dia. Ada tour Asia kan. Dia sempat kesini. Dia harusnya ke Bangkok. Gue udah beli tiket. Front row. Dah. Aman. Gue udah mau bolos. Sekolah waktu itu. Tiba-tiba di cancel. Amin. Berapa gitu. Gara-gara. Bangkok lagi ada demo. Gara-gara. Tuh. Tuh. Hancur sih. Gue. Red. Next. Phoebe Bridgers. Yang Punisher. Hmm. Ini salah satu. Album favorit gue. Di hidup gue. Gara-gara. Ini kayak album tersedih. Gue pernah dengerin. Ini kayak. Yang nemenin gue. Kalau sedih. Ini. Apa ya. Menurut gue. Roll model yang keren banget sih. Sebagai musisi juga. Kayak. Multitalent. Terus. Lirisisnya sih. Kayak. Dia nulis. Lirik tuh. Kayak bisa. Kepikiran gitu. Terus. Yang gue suka dari bookletnya tuh. Gue gak tau. Illustratornya siapa. Tapi kayak gambar-gambarnya keren. Kayak gue. Kalau. Orang kaya nih. Gue beli ini dua. Satunya gue ambil bookletnya aja. Gue pajang-pajang. Gue frame-in. Track favorit gue kan namanya. I Know The End. Dia tuh. Track yang paling panjang. Terus yang paling rusuh gitu. Jadi build upnya. Sangat. Wow. Terus di belakang. The End Is Here. Itu menurut gue keren banget. Kayak. Originality dia sih. Yang bikin gue miss banget sebenernya. Oke. Next. Ini juga salah satu. Price possession gue. Bombay bicycle club. Everything else has gone wrong. Ini. Gue. Purchasenya tuh. Awal pandemi. Kita gak boleh kemana-mana. Pas kita quarantine. Corona. Baru banget. Masuk Indo. Gak bisa digging dong. Gak bisa kemana-mana. Dan gue lagi mau jajan. Pinil. Terus. Ini album. Baru keluar. Tadinya gue mau. Contact. Requestor yang bisa PO juga. Tapi kemungkinan ini. Belum bisa di PO juga kan. Ya udah gue searching. Searching digging. Kita ada. Orang yang punya ini. Terus dia mau resell. Mungkin di ABU. Udah ada signature. Semua apa. Band membernya. Dan dia jual di harga yang mungkin sedikit lebih murah dari retail. Dan kondisinya masih baru. Masih sealed. Terus udah ada sleeve yang proper begini. Walaupun gue bengkokin yaudahlah ya. Tapi. Ini salah satu album bomba yang gue hafal. Semua tracknya. Ini buat gue. So well made. So well done. Kayak. Dari liriknya. Dari apa. Sound. Dari soundnya sih. Dari recordingnya juga. Ini kayak. Salah satu album yang gue rekomen. Harus denger. From. First. To last. Favorit gue kayaknya. I can hardly speak. Kayak. Mereka bisa banget bikin. Lirik sedih tuh. Jadi. Lagu yang cheerful gitu. Ini. Yang nyemangatin gue. Pas skripsian juga. Ini kayaknya banyak yang favorit gue. Yang. Gue nemu-nemu pas skripsi deh. Jadi. Ya. Namanya skripsi. Waktu-waktu gelap. Nih. Next. Ini favorit gue banget nih. Idols. Dia tuh. Kalo gak salah. Post Punk sih. Dia dari. Dari. Dari UK. Tapi. Kenapa gue suka banget. Ngefans banget sama mereka. Pake kaosnya hari ini. Biar matching. Gara-gara. Mereka masih kental banget. Di. British actionnya. Gatau kenapa gue suka banget. Band yang. Kalo nyanyi tuh. Masih ada action. Britishnya. Misalnya kayak. Khas banget. Kayak. Juga ada band. Post Punk. Yang agak baruan. Namanya. Shame. Dia tuh kayak. Adeknya. Idols mungkin ya. Jaman sekarang. Ini. Gue nemu. Pas. Digging juga. Ini. Gue langsung. Gue gak mikir. Gue langsung beli. Track favorit gue tuh. Danny Nedelko. Kenapa. Gara-gara. Karena namanya Danny Nedelko ya. Gue selalu. Dibilangin nyokap. Gue kalo. Lahirnya. Cowok pengen cewek. Pasti gue dipanggilnya Danny. Gitu. Dennis. Atau Danny. Jadi kayak. Walaupun. Liriknya anarkis banget nih. Tapi gue suka banget. Ini tuh. Album yang. Gue dengerin pagi-pagi. Kalo workout. Kalo siap-siap. Atau kayak. Kalo gue shift pagi. Di cafe. Gue setelan ini. Biar semangat. Sambil kalibrasi. Gitu. Enak. Ini juga. Baru banget. Mereka. Rilis. Yang baru. Namanya. Crawler. Itu juga. Sudah ada. Dari sini juga. Next. Ini. Salah satu koleksi. Dari. Em gue. Ini. Rare item. Mampu sih. Space Odyssey. Music from the motion picture soundtrack. Dia tuh. Dia tuh. Apa ya. Electronic. Ambience. Gitu. Sampai ada screenshot. Foto-foto dari scene-scene nya. Ini gue suka banget. Kenapa ini nempel banget sama gue. Dan. Gue gak pernah bakal lepas ini. Gara-gara. Skripsi gue kan tentang. Scoring. Ini salah satu referensi sound bank. Yang. Gue pake gitu. Dan. Bisa. Gue inget banget. Gue ngulik nih. Kuping gue ngulik. Soundtrack nya. Sampai. Pegel kali. Ini. Gak tau. Salah satu. Passed down gift. Yang terbaik sih. Di hidup gue. Next. Ini juga. Gue gak tau. Ini rare atau gak sebenernya. Ini gue dapet dari. Temen gue. Pas ulang tahun. Tahun lalu. Ini suede. Yang. See you next life. Tapi. Demo. Demo-demo nya tuh. Bukan yang dari. Cuma satu album. Kayak. Main banyak sih sebenernya. Terus. Apa ya. Dari demo sama recording asli. Recording yang final ya. Ini beda banget. Kayak. Example. Yang. Apa. She's in fashion. Yang tadinya lagunya cuman 3 ke 4 menit. Itu. Disini kayak. Hampir 10 menit kali. Terus yang aneh tuh. Ada string-string. Apa ya namanya tuh. Instrument India yang sitar gitu-gitu. Ada disini. Aneh banget. Bagus sih. Terus ada yang. Oh. That track namanya Indian strings. Iya. Sitar banget itu. Protocol demo lagi. Bukan demo. Jadi emang. Rough. Rough. Recording banget ini. Terus kayak covernya. Cakep banget. Gue. Suka banget sama suite. Terus terakhir. Ini staple. Gue. Gue. Big fan of Radiohead. Radiohead. Tapi sebenernya. Gue akuin. Bukan musik yang. Lo bisa dengerin tiap hari. Gitu. Lama-lama. Bukan bosen. Tapi. Emang. It's not. Easy. To listen to sometimes. Gue juga awal-awal. Dengerin Radiohead. Kayak. Belum paham. Sampai. Nemu. Kit A. Ini lagu pertama. Yang gue dengerin. Dari mereka. Disini tuh. National Anthem. Dia tuh. Sangat apa ya. Progressive banget. Terus. Apa. Gue ngerasa. Di album ini. Johnny Greenwood. Sama. Tom Milk. Itu yang paling. Kayak. Highlight mereka tuh. Disini. Kayak. Gue bisa debat. Sama. Orang. Biasanya. Apa ya. Ini sama. Apa ya. Ya mungkin. Oke komputer. Kedua. Tapi gue emang lagi. Ehm. Apa ya. Mau koleksi. Semua album. Radiohead juga sih. Tapi belum kesampaian beberapa. Ehm. Ya. Amnesiac juga enak. Kayak ketiga. Itu sih. Tapi. Kenapa gue suka banget sama Radiohead. Gara-gara. Ehm. Gue kuliah. Audio engineering. Jadi. Banyak yang bisa dikulik. Tentang soundbank. Yang. Cara gimana. Bikin sound. Gitu-gitu. Itu. Kayak. Banyak tugas gue. Gue. Sample. Bukan sample sih. Kayak. Referensinya banyak disini juga. Jadi. Gue suka banget. Beli vinyl yang memorable ke gue. Jadi. Connect sama experience. Hidup. Gitu. Dan. Gak tau sih. Kayak. Punya banyak vinyl tuh. Lumayan. Belajar juga sih. Buat gue. Gara-gara mungkin itu. Kerjaan gue juga harus. Peka. Telinga gue harus peka. Gitu. Terus. Gue suka banget. Sleeve. Dalemnya. Gue lupa artisnya. Mereka siapa. Tapi gue. Suka banget. Oke. Itu tadi. Sepuluh. Vinyl favorite gue. Kalau mau. Nonton konten. Yang mirip kayak gini. Subscribe. Millers Records. Gitu.